Intro Dalam merakaian acara di Statalis ke-67 Universitas Pendidikan Indonesia, UPI masih menggelar perayaan dengan mengadakan webinar berskala internasional pada hari Rabu 10 November 2021 bertempat di gedung rektorat Isola Universitas Pendidikan Indonesia. Ada pun webinar ini dimoderatori oleh Dr. Beta Paramita dan diselenggarakan oleh Direktorat Hubungan Internasional Universitas Pendidikan Indonesia dengan menghadirkan darah sumber pancanegara yang berasal dari organisasi non-profit Global Cool Cities Alliance yaitu Kurt Schickman sebagai Executive Director. Ahmad Bukhari Puslim sebagai Kepala Direktorat International Affairs menyatakan dalam sambutannya bahwa webinar yang bertemakan The Global Opportunity of Addressing Rising Temperature ini adalah membahas mengenai perkembangan keadaan suhu global dengan berbagai permasalahan lingkungan yang ada. Webinar ini tentu dihadiri oleh Wakil Rektor 4, Prof. Adang Suherman, MA. Para staff dari Direktorat International Affairs juga partisipan pancanegara dari Afrika Selatan, Pakistan, United States, Malaysia, Filipina, dan negara Asia lainnya. Ahmad Bukhari menyatakan bahwa karena adanya fenomena global warming yang menjadi perhatian dunia, bakal masyarakat harus menerapkan kesadaran akan hal tersebut. Sehingga di akhir acara ia menyimpulkan pematerian bahwa adanya permasalahan lingkungan dapat menjadi masalah yang penting untuk diperhatikan dan ditanggapi serius. Gedung Rektorat TVUP menggabarkan.